Halo semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya dari Bian Body Kit Oke guys, seperti biasa kita akan melakukan pengharapan lagi untuk mobil Alphard Nah, basically ini Alphardnya tahun 2012 dan akan kita upgrade nanti seperti apa Dan nanti teman-teman bisa lihat juga di udung akhir video kami Nah, selain itu juga ini nanti kita akan bongkar di bagian bumper depan Dan untuk warna ini, ini warna lumayan cukup jauh ya guys Untuk di bagian bumpernya memang terkadang kalau misalkan untuk warna putih ini Memang pasti ada sedikit perbedaan warna lah ya Tapi nggak sampai sekontras sejauh ini-ini sih lumayan jauh banget nih Karena memang kita harus lihat juga untuk kondisi bodi mobilnya Kalau saya memperhatikan juga untuk kondisi mobil ini Bodi-bodinya sudah pernah dicat juga karena berbeda ya Kalau misalkan hasil catan apalagi untuk warna putih Kalau misalkan hasil catannya juga nggak sempurna juga Itu sangat kelihatan sekali Karena mobil warna putih ini dia memiliki bagian warna di akhirnya Yaitu warna partikel syralik ataupun biasa diumum juga partikel metaliknya Nah, itu dia ada memiliki perbedaan untuk pengecatan Jadi harus dibasarin dulu Nanti setelah finishing untuk selesai pengecatannya Barulah naik si partikel syralik ataupun metalik itu Nanti akhirnya baru kita naik di bagian clear ataupun di bagian pernis Ini teman-teman lihat juga entah hasilnya seperti apa Dan memang kadang kendala kita seperti itu guys Kalau untuk warna putih Kadang-kadang memang hampir semua lah rata-rata ya Wajar sih namanya mobil udah pernah di repen itu Pasti ada yang sedikit perbedaan Tapi kembali lagi nanti kita akan maksimalkan juga Nanti kita akan berbicara dengan si ondarnya Bahwa ini mobil sudah pernah perbedaan Untuk dari segi warnanya Nah, ini juga beda nih Dari fender juga di bagian kap mesin juga berbeda Warnanya nanti dari fender ke bagian pintu juga beda Jadi ada beberapa bagian perbedaan-bedaan nih untuk warnanya Ya, nggak masalah sih Kalau misalkan mobil udah pernah di bekas dicat Yang penting sih kalau untuk mobil ini Yang pastinya adalah di bagian kondisi mesin Wajar lah namanya mobil kita sering pakai Ada sedikit tergores Pasti ada sedikit luka ataupun ada insiden Dan hal seperti itu kan kita juga nggak mau mengalaminya Nah, terkadang hal seperti itu ya pasti kita harus melakukan perbaikinya Oke, nah ini juga bagian bumper belakang sudah kita bongkar Semuanya untuk bagian bumper belakang Dan ini juga pernah reset juga teman-teman bisa lihat Nah, jadi kalau misalkan ini cat kurang maksimal dan kurang ini Pasti ada perbedaan Nanti saya juga ngomong nih sama di ondarnya ini Ada insiden seperti ini Ini bagaimana apakah melakukan pengecatan apa gimana Gimana karena ada di bagian sebelah sininya Insidennya Oke, nanti teman-teman lihat juga untuk hasil akhirnya seperti apa Dan ikuti terus channel kita Jangan lupa di subscribe dan juga di like dulu Sebelum teman-teman nanti melihat untuk hasil akhirnya Saya akan menunjukkan kepada kalian Nanti setelah melakukan modifikasi Jadinya seperti apa Oke Sampai jumpa Oke guys Mobil ini kita Seperti biasa Kalau misalkan di video akhir Kalau saya menjelaskan berarti Mobilnya sudah finish untuk pengerjaannya Oke Langsung kita mereview untuk pengerjaannya Kalau warna putih lebih Ya sama aja sih ya Kalau untuk warna putih cakep juga Warna hitam cakep Warna silver juga cakep Jadi untuk semua kalangan warna Untuk mobil Alphard ini Masih masuk Karena memang yang paling banyak menariknya itu adalah Di bagian grill Yang dimana grill ini Concept transformer Nah oke Nah sedikit saya akan menjelaskan Spread part apa aja yang didapat Yang pertama adalah di bagian bumper depan pasti Kalau untuk headlamp kita gak perlu ganti Karena ini hanyalah di bagian Karena ini hanyalah di bagian Pergantian bumper aja Dan pemasakannya pun juga plug and play Tanpa merusak apapun Dan selain itu juga Barang ini hasilnya sangat presisi Untuk barang dari pengupgradean model seperti ini Nah selain itu juga Grill lalu ada cover fog lamp Dan fog lamp kita kasih baru Karena dia ada model Konsepnya beda dengan versi yang sebelumnya Dan juga dia ada DRL Dan menambah mewahnya lagi guys Dia ada Ornamen kruman Melintang Nah ini konsep Yang dimana bumper depannya Nah Ini way Kalau misalnya teman-teman yang pengen Mengupgrade menjadi versi tahun 2021 Juga bisa Tapi depan aja ya Nah nanti teman-teman bisa klik link yang ada di atas Nanti kita tampilin juga Untuk hasil Versi yang 2021 Semua lengkap Penjelasan ada Jadi teman-teman nanti tinggal dilihat aja Dari awal sampai akhir Untuk penjelasan dari Kita Oke Nah tadi di awal video saya sudah menjelaskan tentang perbedaan warna Memang kalau misalkan untuk warna putih Ini memang kebanyakan itu sudah bekas repaint ya Nah kebanyakan itu Yang menjadi kendala dari kita adalah Repaint baik sebelah kanan Ataupun sebelah kiri Nah itu kebanyakan warnanya Berbeda Nah jadi kalau misalkan nanti Kalau misalkan hasilnya Kurang Mentocokkan warna Ataupun warnanya terlalu jauh Nah itu disebabkan karena Dari posisi sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Itu warnanya berbeda Nah jadi Lucu dong guys Kalau misalkan Pasti teman-teman akan bertanya Kenapa gak mau disamain Sebelah kiri dan sebelah kanan Nah nanti di bagian tengahnya ini Nanti kelihatan belangnya Belangnya gimana Pasti ada perbedaannya yang warna Mungkin ini lebih kecenderung Ke kuning ataupun ke hitaman Yang sebelah sini agak lebih cenderung Ke putihan Nah itu agak Enggak Ngesen aja Kalau misalkan untuk warna seperti itu Nah solusi Saran saya ya teman-teman Harus memperbaiki Untuk pengecatan Bodi mobilnya tersebut Nah kalau misalkan Teman-teman risih ya Dengan melihat dari Segi warnanya Oke nah ini Warna yang kita dapat Seperti ini Yang dimana sebelumnya itu Bumper depannya itu Jauh banget ya Warnanya teman-teman bisa lihat Sebelumnya Nah saat ini Ini warna Pasti Akan ada perbedaan Sebab yang pertama adalah Cat baru Cat baru dengan hasil cat lama Juga jelas berbeda Kedua Dari material Material dengan plastik Dengan plat ya Nah ini pasti Daya serap Catnya berbeda-beda Nah dari situlah Perbedaannya Kalau misalkan Untuk pengecatan warna putih Kalau untuk warna hitam Sih gak terlalu lah ya Masih aman lah Pokoknya saya berani gamin Nah selain itu juga Kita harus lihat dulu Kondisi bodi mobilnya Terkadang kalah Untuk di bagian fender ini Oke Kita maxennya Di sebagian fender Nah nanti Di bagian sebelah Pintunya Ke belakang itu Makin lama makin berubah Nah contohnya seperti ini Nah ini bagian fender belakangnya Itu agak berubah Agak lebih ke putian Ataupun ke putih Ke biru-biruan sedikit Kalau tentang Mengenai tanah warna Nah nanti Untuk di bagian belakang pun juga Ada sedikit Perbedaan Dari bodinya Nah artinya Kalau misalkan teman-teman Pengen supaya Hasilnya maksimal Jadi teman-teman Harus melakukan Pengecatan Ataupun perhatian Jadi Jangan Dibeda-bedain Untuk warnanya Kalau misalkan Saran saya Kalau untuk melakukan Pengecatan Itu harus samain Contoh Fender ini harus dicat Sebelah sana juga dicat Nah jadi Supaya hasilnya pun Nanti gak lari Dan kita pun juga Gak bingung Untuk mengambil Ngejas Sample warna Tersebut Oke Nah ini bagian samping Size skirtnya Yang dimana Memang versi mobil ini ATPM Jadi dia ada Sampingnya seperti ini Cakep Lalu untuk Di bagian belakang Belakang ini Dia ada Seperti biasa Ada damel Knapport Dan juga Ada Ornament Krumah Dan juga The land break Cakep Luar biasa Kalau untuk versi Seperti ini Makanya Kalau teman-teman Ingin melakukan Pengupgradean Seperti ini Langsung aja Hubungin nomor Yang ada di Deskripsi Seperti biasa Oke Dan seperti biasa Juga nanti Teman-teman bisa melihat Untuk hasil Total keseluruhannya Yang dimana Kita akan menampilkan Supaya teman-teman Bisa lihat Dari Pengerjaan Dari bengkel kita Seperti apa Dan finishingnya Seperti apa Pokoknya Di bengkel kita Kita kasih yang Terbaik Buat kalian Semua Oke Dan Jangan lupa Di subscribe juga Di share ke teman-teman kalian Dan ditunggu-tunggu juga Untuk video-video Berikutnya Oke Terima kasih Salam modifikasi Guys Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!